Intro Hamka Hamzah resmi berpamitan dari Ransukon FC Dikutip dari SportsIndoNews.com Jakarta Hamka Hamzah resmi berpisah dengan Ransukon FC setelah kontraknya bersama The Priest Tech Pionic berakhir pada hari Senin 7 Februari 2022 Kabar perpisahan itu ia sampaikan pada akun Instagram pribadinya Tepat hari ini tanggal 7 Februari 2022 kontrak saya bersama Ransukon FC resmi berakhir dan saya juga izin berpamitan tulis Hamka Hamka pun mengucapkan terima kasih kepada pemilik Ransukon FC Raffi Ahmad sudah memberikan kesempatan untuk bermain di timnya Tak hanya itu, Hamka juga mengatakan senang bisa mengantarkan The Priest Tech Pionic naik ke kasta teratas Liga 1 musim depan Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Raffi Ahmad atas kesempatan yang sudah diberikan dan juga buat semua yang berjuang sama-sama sampai kita naik ke Liga 1 Sambung Hamka Sekedar informasi Hamka dikontrak oleh Ransukon FC pada pertengahan 2021 lalu Kala itu ia didatangkan dengan status bebas transfer karena sebelumnya tidak memiliki klub Namun Hamka selalu menjadi pilihan pelatih Ransukon FC untuk menjaga lini belakang The Priest Tech Pionic Tercatat, ia berhasil membekukan 2 gol dan 2 asis selama 10 penampilannya bersama The Priest Tech Pionic Catatan itu pun disempurnakan olehnya setelah berhasil mengantarkan Ransukon FC menjadi runner-up Liga 2 dan lolos ke Liga 1 2022 sampai 2023 Setelah mengumumkan perpisahan belum diketahui masa depan Hamka Hamzah selanjutnya Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia